وَاسْبِرُ عَلَى مَا يَكُولُونَ وَهْجُرُهُمْ هَجَوًا جَمِيلًا InsyaAllah pada hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan Yang mana pertanyaannya seperti ini Adakah ayat rupiah yang dahsyat? Untuk menjawab pertanyaan ini Kita coba menjawab dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hashar ayat 21 Al-Quran ini diturunkan di sebuah gunung Nisya'a yang akan melihat Gunung itu melalui saking takutnya kepada Allah SWT لو أنزلنا هذا القرآن Andaikan Al-Quran yang diturunkan di sebuah bukit atau gunung Aku akan melihat gunung itu melalui saking takutnya kepada Allah SWT Ini adalah landasan yang pertama Apa itu Al-Quran? لو أنزلنا هذا القرآن Al-Quran itu bacaannya adalah dari Al-Fatihah sampai An-Nas Itu semuanya isi kandungan Al-Quran Jadi seluruh Al-Quran itu bisa dipergunakan Sebagai alat yang dahsyat Untuk menghancurkan sihir-sihir yang dilancarkan oleh tukang sihir Semua ayat Al-Quran bisa Insya'Allah bisa Insya'Allah semua ayat Al-Quran itu dahsyat Semuanya dahsyat Sekali lagi semua ayat Al-Quran itu semuanya adalah dahsyat Didukung lagi dengan firman Allah SWT Ayat 31 Law-Quranan suyirat bil jibal Andaikan ada sebuah bacaan yang dengan bacaan itu Gunung bisa bergetar Gunung bisa bergoncang Law suyirat bil jibal Atau dengan bacaan itu bumi bisa terbelah Atau dengan sebuah kalimat itu Atau dengan bacaan itu Bisa menghidupkan orang mati Itulah biayanya Al-Quran Jadi semua isi kandungan Al-Quran itu semuanya dahsyat Coba kita lihat Kasus yang pernah terjadi ketika Kepala suku disengat oleh kala jengking Waktu itu Sa'id Al-Khudri membacakan suratul fatihah Hanya dengan membacakan suratul fatihah kepada suku kabilah itu Hanya dengan membacakan suratul fatihah Alhamdulillah, sembuh Kemudian kita pernah membaca Dan dalam sebuah baca tersebut Ada sebuah pengakuan seorang Syekh yang bernama Dr. Abdullah Maaf, Dr. Abdul Karim bin Abdullah Khudr Pernah menceritakan bahwasannya Ada seorang orang tua Orang tua ini memiliki penyakit batu ginjal Setelah dicek ke dokter memang ada batu ginjal Kemudian orang tua ini berikhtiar mengambil air zamzam Kemudian membacakan suratul fatihah Kemudian membaca Al-Mu'awizatain Al-Falak dan Al-Nas Kemudian meminum air zamzam tersebut Nah ketika itu Allah berikan kesembuhan Dengan keluarnya dengan hancurnya batu-batu ginjalnya Kemudian setelah dicek ke dokter Dokternya bingung dan terkenal Kemana batunya Kemudian Ibu ini menjawab Orang tua ini menjawab Batunya setelah hancur Dengan kelima-kelima Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana bisa Kak Pak Dokter Kemudian ibu ini mengatakan Orang tua ini mengatakan Gunung saja bisa hancur dengan kelima Al-Quran Dengan air Al-Quran apalagi Hanya batu ginjal yang begitu kecilnya Inilah jawaban Dari Ibu ini Ini artinya apa? Al-Quran itu semuanya dahsyat Semua kalimat-kalimat Al-Quran itu dahsyat Seluruh kandungan Al-Quran itu semuanya dahsyat Dan bisa menjadikan penyembuh Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah Allah juga telah berfirman Dan kami jadikan Dan kami turunkan Al-Quran itu syifat Ya Ibu Qayyim Al-Jawzi Mengomentari ayat ini dalam kitab Igu Sa'alahfan Jilid 1 Halaman 24 Mengatakan Wa nunazilu minal Minal bisana Menfaedah kadil bayan Bukan litab'a'id Ya jadi bayan Menjelaskan semua Artinya Isi kandungan Al-Quran itu semuanya adalah syifat Insya Allah penyembuh Apa beda dawak dan syifat Dawak juga artinya obat Syifat juga artinya Obat Tapi syifat ini lebih Kepada sasaran Artinya tepat sasaran Ya Lebih tepat kepada sasaran Jadi apapun keluhan Apapun penyakitnya Insya Allah Al-Quran Insya Allah bisa menyembuhkan Namun memang Kalau kita lihat Ayat yang dahsyat itu Telah Allah sampaikan dalam Al-Quran itu banyak Ada keutamaan khusus dari ayat-ayat Al-Quran itu Ada keutamaan secara Khusus Diantara Khususannya adalah Diantaranya adalah Suratul Baqarah Dan Ali Imran Itu memang khusus Ya Bahasanya tukang sihir Tidak akan mampu menyihir orang-orang yang Membacakan Suratul Baqarah Kemudian ayatul kursi Sebagaimana Hadis dari Abu Hurairah Ketika Menjaga Gudang Baitul Mal Waktu itu syaitan Mencoba untuk mengambil beberapa Isi dari Baitul Mal Kemudian ditangkap Kemudian Dikadukan kepada Rasulullah Ya Di sana Dikatakan bahwasannya Apa ada sebuah kelimat Yang takuti oleh syaitan ini Ayatul kursi Memang ada beberapa kelimat Yang dahsyat di dalam Quran itu Memang ada Ya Secara khusus Tapi secara umum Seluruh Ayat Al-Quran itu Adalah dahsyat Tapi yang menjadi pertanyaan disini adalah Yang menjadi pertanyaan disini adalah Yang penting Mana yang dahsyat Mendengarkan muratal Atau membacakan ayat itu sendiri Yang paling dahsyat itu adalah Membaca Al-Quran Kalau muratal Hanya sifatnya membantu Tapi yang lebih dahsyat itu adalah Dengan membacakan Al-Quran itu sendiri Karena itu lebih ada ruhnya Karena disana Lebih terdapat kesungguhannya Ketimbang Mendengarkan muratal Memang banyak teman-teman kita Ya Di Youtube juga Menyampaikan Ayat pembakar sihir Ayat yang dahsyat untuk Menghancurkan sihir Ayat-ayat Rukyah bisa membunuh Dan bisa menyembuhkan Atau segala macamnya Itu tidak menjamin Tapi Yang lebih baik Dan lebih abdal Itu adalah kita sendiri Membacakan Ayat-ayat Al-Quran tersebut Muratal itu hanya sifatnya Membantu Tapi yang lebih abdal Adalah kita sendiri Yang membacakannya Sekali lagi Kita sendiri Yang membacakannya Itu jauh lebih Lebih berpengaruh Ketimbang hanya Mendengarkan Muratal Karena disana Terlihat kesungguhan Karena disana Lebih ada ruhnya Ketimbang dengan muratal Karena muratal itu Adalah benda mati Ikhwafiddin rahimakumullah Jadi kesimpulannya adalah Semua ayat-ayat yang berada Dalam Al-Quran Semuanya dahsyat Semuanya dahsyat Al-Quran itu Melemahkan Seluruh Segala sesuatu Yang menentang Al-Quran Dilemahkan Artinya Mu'jizat Mu'jiz Ijizun Melemahkan Jadi setiap Al-Quran itu adalah mu'jizat Jadi Al-Quran itu adalah Melemahkan Segala kemampuan-kemampuan Yang bertentangan Dengan Al-Quran Mereka lemahkan Dengan izun Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwafiddin rahimakumullah Inilah yang bisa kita Sampaikan Yang mudah-mudahan Video ini bermanfaat Sekali lagi InsyaAllah Seluruh Al-Quran itu Semuanya mu'jizat Cuma kita butuh Keyakinan Untuk Mengamalkan Al-Quran Untuk menjadikan Al-Quran Sebagai syifat Karena syarat Berobat dengan Al-Quran Menjadikan Al-Quran Sebagai penyembuh Sebagai syifat adalah Tidak boleh ragu sedikitpun Dan menjadikan petunjuk Bagi orang-orang yang bertakwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!